Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2641 Aku sudah melakukan apa yang kamu katakan sekarang, haruskah aku melepaskan cucuku? Penatua kedua memandang wanita itu dan berkata dengan suara rendah, jelas dia melakukan ini. Itu semua karena cucunya yang tidak berguna jatuh ke tangan pihak lain. Jangan khawatir, aku akan melepaskannya. Wanita itu muntah dengan dingin, menatap Daniel, dan tiba-tiba berkata, buka. Segera, mata Daniel terbuka, dengan mata mendung dan kusam. Sekarang kamu adalah bonekaku, kamu harus menuruti semua perintahku. Wanita itu memandang Daniel dan berkata dengan suara yang dalam. Kenapa aku tidak suka menerima perintah dari orang lain? Saat ini, Daniel tiba-tiba berbicara. Corak wanita itu, para penari itu, dan tetua kedua berubah, dan mereka menatap Daniel. Pada saat ini, mata keruh Daniel hilang, dan dia menjadi sangat lihai, menatap wanita itu dengan senyum lucu di sudut mulutnya. Kamu tidak di bawah kendaliku. Wanita itu menatap Daniel saat ini, wajahnya berubah, dan ekspresinya sangat jelek. Metodemu tidak terlalu pintar bagiku, dan kamu masih jauh dari mengendalikanku. Kamu berasal dari Aula Gadis Giyok, salah satu dari tujuh Aula Api Penyucian Syura. Katakan padaku, mengapa kamu muncul di sini, dan mengapa kamu ingin mengendalikanku. Daniel berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, wanita itu mengedipkan mata pada sekelompok gadis penari yang berdiri di samping Daniel, dan sekelompok gadis penari datang untuk menyerang Daniel. Boom! Nyala api yang mengerikan keluar dari tubuh Daniel, langsung mereduksi kelompok gadis penari menjadi abu. Melihat ini, wajah wanita itu berubah, matanya berkedip, dan kemudian dia menatap Daniel dengan menawan. Dengan sepasang mata menawan, dia memelintir sosok seksinya dan berjalan menuju Daniel, memancarkan pesona tak berujung dari sekujur tubuhnya. Oh, tuanku, jangan terlalu bersemangat, saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Seperti yang dikatakan wanita itu, dia mencondongkan tubuh ke arah Daniel. Sikap, sosok, dan matanya yang menawan membuat orang tidak bisa menahan diri dan melepaskan diri. Ledakan Namun, Daniel tidak peduli dengan siang-siang dan yuyu, dan menendangnya dengan satu tendangan. Dia menendang wanita itu di tempat dan mengirimnya terbang. Wanita ini hanya berada di tingkat kesembilan dari alam hidup dan mati, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap tendangan tiba-tiba Daniel, jadi dia ditendang dan terbang keluar, memuntahkan seteguk darah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Daniel akan begitu menentukan, menghadapi wanita menawan seperti dia, dia tidak akan tergerak sama sekali. Ledakan Saat ini, pintu kamar terbuka merah. Huo Kilin dan Lai Xientian bergegas masuk. Mata mereka tertuju pada wanita yang jatuh ke tanah. Penatua kedua, apa yang kamu lakukan? Lai Xientian menatap tetua kedua dan tiba-tiba berteriak. Sepasang mata bersinar dengan amarah yang kuat dan saling memandang. Plop Kedua tetua langsung berlutut di tanah. Tuan, saya tidak sengaja melakukannya. Orang-orang dari Jade Girl Hall yang menangkap cucu saya. Mereka memaksa saya melakukan ini. Saya tidak bisa menahannya. Mohon maafkan saya, mohon maafkan saya. Maafkan saya. Penatua kedua berlutut di tanah dan terus bersujud kepada Daniel dan Lai Xientian. Cucumu adalah sampah. Jika dia mati, dia akan mati. Tidak ada gunanya menyelamatkannya atau tidak. Daniel mendengus dingin. Berani menyerang tuanya, aku akan membunuhmu. Lai Xientian memandang tetua kedua dan berteriak, melambaikan tangannya untuk membunuhnya. Lupakan saja, dia punya alasan untuk ini, biarkan dia pergi sekarang. Daniel berbicara. Berkata, Terima kasih Tuan atas hidupmu, terima kasih Tuan atas hidupmu. Penatua kedua dengan cepat berlutut di tanah dan bersujud kepada Daniel. Pada saat ini, Daniel berjalan ke arah wanita itu dan menginjak perutnya yang halus dan putih, yang terakhir menatap Daniel dengan sepasang mata mengedit, dan berkata dengan dingin. Aku tidak menyangka kamu memiliki kemauan yang kuat dan begitu tanpa ampun. Saya selalu bersimpati kepada wanita, tapi saya tidak pernah menunjukkan simpati kepada wanita seperti Anda, karena Anda tidak layak. Daniel memandangi wanita ini dan berteriak dengan dingin, meskipun wanita ini menawan dan cantik. Tapi dia memiliki setidaknya 50 orang, jadi Daniel tentu saja tidak akan menyukainya. Dan meskipun wanita ini tidak tahu apa arti bus itu, dia juga tahu bahwa Daniel memarahinya lagi, dan kilatan amarah muncul di matanya dan menatap Daniel. Kamu Jade Girl Hall sangat berani, kamu berani datang ke Firewolf Hall untuk bermain liar, wanita yurui itu ingin melakukan sesuatu, kan? Lai Xen Tian menatap wanita dengan wajah dingin dan mendengus, dengan kilatan suram di matanya. Daniel tidak berbicara omong kosong dengan wanita ini, dan langsung mencari jiwanya, dan mempelajari segalanya. Ternyata Firewolf Hall tidak hanya memperhatikan tiga kekuatan utama di siang hari, tetapi istana Jade Maiden juga ada di antara mereka. Namun, mereka tidak mengambil tindakan, tetapi mengamati secara diam-diam setelah apa yang terjadi pada siang hari, mereka mengetahui keberadaan Daniel. Mereka juga tahu bahwa dia adalah pemilik Firewolf Hall saat ini, jadi mereka memikirkan trik ini. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengendalikan Daniel dan mencapai tujuan mengendalikan seluruh Firewolf Hall. Ambisi yurui ini tidak kecil. Lai Xen Tian mendengus dingin. Aula gadis giok ini sangat menarik. Daniel tersenyum ringan. Tuan, aula gadis giok ini terdiri dari sekelompok wanita tak tahu malu, dan kepala aula gadis giok, yurui, awalnya adalah seorang penari, dan dia diperankan oleh orang lain. Saya tidak tahu bagaimana mendapatkan warisan nanti, kekuatan saya melonjak, dan saya langsung melangkah ke jajaran alam master, lalu merekrut sekelompok wanita cantik untuk pelatihan dan pelatihan, membentuk balai gadis giok saat ini. Dia mengirim wanita-wanita ini ke berbagai kekuatan, dan mengambil kesempatan ini untuk membangun hubungan yang baik dengan mereka, sehingga balai gadis giok ini juga akan tumbuh semakin besar. Pada akhirnya, semua kekuatan yang membantu Jade Girl Hall berkembang ditelan olehnya, dan Jade Girl Hall ini juga menjadi salah satu dari tujuh aula hari ini. Lai Sentian berkata dengan suara yang dalam. Yurui ini adalah wanita yang menarik. Daniel tersenyum menawan, matanya bersinar. Tuan, apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk memperingatkan wanita itu? Lai Sentian berbicara. Tidak perlu. Daniel menggelengkan kepalanya. Di aula pemurnian darah, salah satu dari tujuh aula, di sebuah ruangan yang penuh dengan bau darah, seorang pria duduk bersila di sini, dengan darah di seluruh tanah di depannya, dan awan kabut darah menempel di sekelilingnya. Tuan, kota telah dipilih. Ada sepuluh ribu prajurit di seluruh kota, tidak lebih, tidak kurang. Pada saat ini, sebuah suara masuk ke dalam ruangan. Oke, beritahu saya. Besok saya akan memurnikan orang-orang di kota ini. Saat itu, keterampilan sihir saya pasti akan menembus. Pria di ruangan itu mengeluarkan suara dingin dan serak. Pengajaran bulan darah Di ruangan sekte bulan darah, putra suci sekte bulan darah datang ke sini, dan di ruangan ini orang suci itu duduk di sana sambil minum anggur sendirian. Mengapa Tuan Shengzi ada di sini bukankah seharusnya kamu mengejar Blood Moonstone? Orang suci itu memandang putranya dan tersenyum sedikit. Bab 2642 100 ribu rohin Putra suci segera berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Saya khawatir batu bulan darah ini tidak akan pernah kembali. Aduh, kenapa? Orang suci itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku baru tahu identitas orang yang mengambil batu bulan darah. Akibatnya, dia didorong ke dalam lubang hitam angkasa oleh beberapa sekte besar di Dongzhou, dan pada dasarnya mati di dalamnya. Putra suci mendengus dingin, dan kemudian melanjutkan, Namun, anak ini benar-benar memaksa sekte besar ini untuk mengirim lima master gelar untuk menyerangnya bersama, yang dapat dianggap sebagai presiden di dunia kuno ini. Lima gelar master menembak bersama, siapa orang ini dia memiliki energi yang luar biasa. Ada pandangan ingin tahu di mata orang suci itu. Dia adalah talenta nomor satu di daftar naga tahun ini, dan namanya adalah Daniel. Putra meludah Apa namanya Daniel? Ketika orang suci mendengar nama ini, wajahnya berubah, dan tangan yang memegang gelas anggur bergetar, dan semua anggur tumpah. Ya, apa kamu kenal dia? Putra suci sedikit mengernyit dan menatap perawan suci. Tidak, hanya saja namanya agak mirip dengan nama orang yang ku kenal sebelumnya. Kulit orang suci itu dengan cepat kembali normal dan berkata, Oke, ayo pergi, aku akan istirahat. Orang suci itu berkata langsung, dan kemudian putranya meninggalkan ruangan. Apakah itu benar-benar kamu? Mata orang suci itu terus berkedip, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Yin Lingmen Di aula ini, beberapa tetua Yin Lingmen berkumpul di sini untuk mendiskusikan sesuatu. Sekarang kami telah mengumpulkan sejumlah besar roh yin, tetapi kami masih membutuhkan lebih dari 90 ribu roh yin untuk menghidupkan kembali gerbang Yin Ling. Setiap orang harus bekerja keras. Tidak peduli apa, kita harus mengumpulkan 100 ribu Yin Ling ini. Setelah Raja Yin Ling pulih, Yin Lingmen kita pasti akan mampu mendominasi dunia kuno, dan bahkan sembilan langit tidak akan dianggap serius oleh kita. Salah satu tetua Yin Lingmen berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Tetua lainnya mengangguk satu demi satu. Tapi sungguh tidak mudah mengumpulkan Yin Ling dengan kekuatan di atas 90 ribu alam jiwa. Salah satu tetua berkata dengan suara yang dalam. Mari kita singkirkan sekte yang lebih kecil secara diam-diam terlebih dahulu, lalu lihat apakah kita dapat menyebabkan perang besar di dunia kuno. Pada saat itu, hantu secara alami akan dikumpulkan dengan sangat cepat. Penatua di kepala berbicara. Istana Luna di sebuah istana. Rizka duduk bersila di depan patung Luna pertama, berlatih. Tiba-tiba, gambaran seorang pria muncul di benak Rizka, dan pria ini adalah Daniel. Begitu gambar Daniel ini muncul, sulit untuk menghilang di benak Rizka. Dan ini menyebabkan suasana hati Rizka tiba-tiba menjadi tidak teratur, dan kekuatan di tubuhnya mengalir tak terkendali. Rizka mendemus tiba-tiba, dengan darah meluap dari sudut mulutnya, merasa seperti dia akan gila. Desir-desir-desir. Pada saat ini, lima wanita tua tiba-tiba muncul di sini melihat situasi Rizka. Mereka semua mengerutkan kening, dan langsung menembak, mengendalikan Rizka, dan membuatnya tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi mengapa kamu tiba-tiba menjadi terganggu dan menjadi gila? Salah satu wanita tua berkata dengan suara yang dalam. Mungkinkah itu terkait dengan Daniel itu? Kata wanita tua lainnya. Satu-satunya yang bisa membuat situasi seperti itu terjadi pada orang dewasa adalah anak itu. Aku tidak menyangka anak itu akan mengganggu orang dewasa bahkan setelah dia meninggal. Wanita tua ketiga berteriak dengan ekspresi dingin. Sepertinya pertemuan antara orang dewasa dan pria itu membuat efektil amnesia yang diminumnya melemah. Kata wanita tua keempat. Pada saat ini, wanita tua yang memimpin berkata dengan suara yang dalam, biarkan dia mengambil ramuan amnesia lagi, dan pada saat yang sama berikan dia ramuan wangking. Biarkan dia benar-benar melupakan ingatan orang itu, sehingga dia dapat sepenuhnya memotong semua kemungkinan dan berlatih dengan ketenangan pikiran. Bagus. Empat wanita tua lainnya mengangguk. Untungnya, aku membunuh anak itu kali ini, kalau tidak akan sangat merepotkan. Wanita tua ini berbicara. Orang itu adalah semut, meskipun dia sangat berbakat, dia masih sia-sia. Ketika wanita tua ini berbicara tentang Daniel, mata mereka penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Jurang tak berujung. Pada saat ini, di bawah jurang tak berujung, dewa binatang, salah satu dari empat dewa di bawah Komando Kaisar Langit Berbintang, berdiri di sini, dan di sampingnya adalah patriark dari sepuluh klan binatang buas. Mata mereka semua melihat segel jurang tak berujung. Berdasarkan situasi saat ini, mungkin diperlukan waktu kurang dari sebulan untuk segel ini benar-benar rusak, dan kemudian sepuluh ras binatang buas akan dapat muncul kembali di dunia kuno lagi. Leng Ji, patriark dari klan rubah, berkata dengan suara yang dalam. Saya sangat menantikan dunia luar. Orang-orang di dunia kuno itu pasti tidak pernah berpikir bahwa hari ketika sepuluh ras binatang buas saya akan muncul kembali di dunia kuno. Patriark klan barbar mendengus dingin. Ketika segel rusak dan sepuluh ras binatang buas kembali ke dunia kuno, yang harus Anda lakukan hanyalah mengikuti tuanya untuk bertarung ke segala arah. Ketika saatnya tiba, Anda akan menerima hadiah Tuhan dan Anda semua bisa memasuki alam reinkarnasi. Dewa binatang itu berkata dengan acuh tak acuh. Benarkah? Bisakah kita semua melangkah ke alam reinkarnasi? Leng Ji memandangi dewa binatang dengan kilatan kecemerlangan di matanya, dan para leluhur dari klan binatang lainnya juga memandangi dewa binatang itu satu demi satu. Melangkah ke alam reinkarnasi, ras manusia dan ras binatang sangat bersemangat. Tentu saja, itu hanya alam reinkarnasi. Ada eksistensi yang lebih kuat di alam reinkarnasi. Pada saat itu, kalian semua akan memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat dari alam reinkarnasi. Dan semua ini tergantung pada keinginan tuanya, jadi kalian semua harus sangat setia kepada tuanya. Jika ada yang punya ide, dia akan dibunuh tanpa ampun. Beast God Murderosli berteriak tak terhingga. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar mereka? Dewa binatang berkata, Tuanku, kekuatan mereka meningkat dengan sangat baik, dan kekuatan mereka meningkat dengan sangat cepat. Patriark dari klan Barbar berkata, Baiklah, mereka semua akan berbadan sehat di bawah komando tuanya di masa depan, dan mereka harus meningkatkan kekuatan mereka dengan benar sehingga mereka dapat membantu tuanya. Kata Dewa binatang dengan sungguh-sungguh. Di antara klan rubah, Chu Yeomeng duduk di sini dengan tenang, membelai Gukin dengan kedua tangannya, dan Nadaji duduk di sampingnya. Kakak Yeomeng, suara pianomu bagus sekali. Saat musik piano berakhir, Daji bertepuk tangan dan menatap Chu Yeomeng dengan kagum. Terima kasih. Kata Chu Yeomeng dengan ekspresi tenang, tapi mata kosong itu membuat orang sedikit kasihan. Kakak Yeomeng, apakah kamu merindukan kakak Bastian? Saat ini, Daji tiba-tiba menatap Chu Yeomeng dan berkata, Kau merindukannya, bukan? Kata Chu Yeomeng. Yah, aku sedikit merindukan kakak Bastian, dan aku ingin berada di sisinya. Kata Daji dengan wajah memerah. Jangan khawatir, kamu akan segera bertemu dengannya. Chu Yeomeng berbicara. Bukan hanya aku, tapi juga kakak Yeomeng, kamu akan segera bertemu kakak Bastian. Aku minta maaf soal itu, aku. Daji ini berbicara dengan bersemangat, tetapi ketika dia melihat mata Chu Yeomeng setelah berbicara, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan dengan cepat memperbaikinya. Bab 2643 Tidak apa-apa. Omong-omong, aku memang ingin bertemu dengannya. Aku ingin melihat seperti apa dia. Chu Yeomeng berkata dengan tenang. Kakak Bastian sangat tampan, jika kamu bisa melihatnya, saudari Yeomeng, kamu pasti akan menyukainya. Daji berkata dengan bersemangat. Benarkah mungkin, tapi mungkin aku tidak akan memiliki kesempatan ini dalam hidupku. Chu Yeomeng sedikit tersenyum. Di dunia kuno, kaisar dan para dewa. Di Aulaklandi protos yang megah dan megah. Seorang pria mengenakan jubah emas dan memancarkan paksaan tertinggi duduk di kepala aula, dia adalah Dihau, Patriar dari Klan Dewa Di. Di aula ini, ada beberapa tetua dan pembangkit tenaga listrik dari Klan Dewa Kaisar. Kalian semua telah memperhatikan visi Klan Tianji Shuan sebelumnya. Dihau ini memandang semua orang yang hadir dan berkata dengan suara yang dalam. Patriar, menurut visi ini, Klan Tianji Shuan harus menjadi seorang jenius dengan fisik yang kuat. Kata salah satu tetua Klan Dewa Di. Pertama, Jiutian Shuan, pendiri Klan Sembilan Surga Sen, muncul, dan sekarang Klan Tianji Shuan telah melahirkan seorang jenius fisik yang kuat, yang sangat tidak menguntungkan bagi Klan Dewa Di kita. Itu sebabnya aku ingin kamu melakukan yang terbaik untuk melatih ketiga di Shytian dan membiarkan mereka mencapai ranah dominasi dan menjadi dominator dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan cara ini, di protos kami dapat memimpin di kesempatan mendatang. Teriak Dihau dengan ekspresi agung. Ya, Patriar. Kelompok orang ini mengangguk. Aku tidak tahu di mana leluhur itu sekarang. Kata Dihau dengan sedikit cemberut. Patriar, apakah leluhur ini benar-benar masih hidup? Sekelompok tetua bertanya. Bahkan suanf dari sembilan surga masih hidup. Leluhur memiliki kekuatan gaib, dan mengendalikan api matahari terkuat di dunia, bagaimana mereka bisa benar-benar mati, bukan hanya mereka. Di seluruh era kuno, sebagian besar master seni bela diri yang melampaui kekuatan penguasa gelar tidak bisa benar-benar mati, tetapi mereka semua bersembunyi atau mundur, membuat orang berpikir bahwa mereka semua sudah mati. Kata Dihau dengan ekspresi acuh tak acuh. Jika leluhur dapat kembali, maka klan dewa di kita benar-benar tidak akan takut pada dunia. Ekspresi kegembiraan melintas di mata para tetua ini. Dan di klan Singtian San, salah satu dari empat keluarga kerajaan besar di dunia kuno. Singhai, Patriar klan Singtian San, dan sekelompok tetua berdiri di sini. Patriar, apakah kamu benar-benar akan membiarkan Ouyang Shaohan pergi begitu saja dan tidak menghancurkan keahliannya melawan langit? Penatua kedua memandang Singhai dan berkata dengan suara yang dalam. Lagi pula, dia adalah putri dari Singshan, dan Singshan telah memberikan kontribusi besar untuk klan Singtian San, jadi diarkan dia pergi. Kata Singhai. Patriar, ada aturan dalam keluarga bahwa wanita tidak diperbolehkan berlatih Zantian Jue, dan mereka yang melanggarnya harus kehilangan keterampilan mereka bahkan jika mereka tidak dieksekusi. Tetua lainnya berkata, Shaohan adalah satu-satunya pewaris Big Brother Singshan, apakah kamu harus melakukan hal seperti ini? Pada saat ini, seorang pria paruh baya yang agak kasar dengan janggut berteriak langsung, menatap sekelompok orang dengan ekspresi marah, dan muntah dengan dingin. Singyi, ini adalah aturan keluarga dan harus ditegakkan? Tetua kedua berteriak dengan suara yang dalam. Oke, jangan membantah. Aku sudah punya ide, jangan hapus skill Shaohan, tapi dia harus menikah dengan Singjue. Bagaimana? Saat ini, Singhai membuka mulutnya dan berkata, Itu ide yang bagus. Keduanya cocok, dan aturan keluarga juga mengatakan bahwa jika itu adalah istri Patriar, dia bisa berlatih Zantian Jue. Dan Singjue adalah pewaris Patriar Klan Singtian Shan. Jika Ouyang Shaohan ini menikah dengannya, dia akan menjadi istri Patriar masa depan. Tidak ada masalah dengan berlatih Zantian Jue ini, tapi Ouyang Shaohan Han ini adalah anak haram. Dia tidak bisa menjadi istri pertama Singjue, tetapi hanya istri kedua. Tetua kedua berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana ini bisa berhasil Shaohan sama sekali tidak mengenal Singjue, dan mereka berdua tidak memiliki perasaan satu sama lain, dan Singjue haus darah dan brutal, jadi tidak cocok baginya untuk bersama Shaohan, biarkan sendiri, biarkan Shaohan menjadi seorang anak. Pria parubaya dengan wajah kasar berkata dengan cepat. Segera, Singhai mengerupkan kening, dan tetua kedua melihat ke pihak lain dan berteriak dengan dingin. Singyi memperhatikan kata-katamu. Singjue adalah pewaris Patriark berikutnya dari klan Singtian San. Apa yang kamu bicarakan lalu Ouyang Shaohan menikahinya sebagai istri kedua sudah menjadi prioritas tinggi baginya. HMPH, jika saudara Sing San tidak mengalami kecelakaan, posisi Patriark akan menjadi miliknya sejak lama. Singyi berkata dengan marah. Sombong! Singhai berteriak dengan keras dan paksaan yang mengerikan bergerak ke arah Singyi untuk menekannya. Pooh! Segera, tubuh Singyi bergetar, seteguk darah keluar, wajahnya pucat. Dia dengan cepat menatap Singhai dan berkata, Patriark, maafkan aku, aku mengatakan sesuatu yang salah. Ulang dan renungkan. Masalah ini sudah selesai. Kirim seseorang untuk memberitahu Ouyang Shaohan. Saat Singjue melangkah kerana dominasi, mereka berdua akan menikah. Singhai berteriak dengan sungguh-sungguh. Ya! Kelompok orang ini mengangguk. Kemudian Singyi pergi dari sini dan pergi ke kamar tempat tinggal Ouyang Shaohan. Paman Singyi, kenapa kamu ada di sini? Ouyang Shaohan memandang Singyi dan berkata, Aku di sini untuk memberitahumu sesuatu. Singyi berkata dengan suara yang dalam, langsung menceritakan tentang pernikahannya dengan Singjue. Apa biarkan aku menikah dengan ahli waris Patriark bagaimana mungkin? Kulit Ouyang Shaohan berubah dan dia tiba-tiba berteriak. Maafkan aku Shaohan, ini adalah perintah dari Patriark. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku hanya bisa salah padamu. Singyi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Paman Singyi, kamu tidak perlu mengatakan itu, kamu telah memperlakukanku dengan sangat baik. Kalau tidak aku mungkin akan terbunuh begitu aku datang ke sini. Ouyang Shaohan memandang Singyi dan berkata, lalu meludah, tapi aku tidak akan pernah menikah dengan Singjue itu. Shaohan, jika kamu tidak menikah, kamu akan kehilangan semua seni bela dirimu. Singyi berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika saya menjadi tidak berguna, saya tidak akan menikah. tatapan penuh tekat melintas di mata Ouyang Shaohan. Shaohan, apakah kamu memiliki seseorang di hatimu? Singyi memandang Ouyang Shaohan dan berkata, itu benar, aku memiliki seseorang yang aku sukai di hatiku, jadi aku tidak akan menikah dengan orang lain. Ouyang Shaohan berkata langsung, orang yang kamu sukai adalah pria sekuler seperti dulu di dunia kuno, Kan Hei, Shaohan, dengarkan saranku, karena kamu telah datang ke klan perang Singtian. Bahkan jika kamu tidak menikahi Singjue, tidak mungkin keluarga membiarkanmu menikah dengan orang luar. Lagi pula, darah klan Singtian San mengalir di tubuhmu. Singyi memandang Ouyang Shaohan dan berkata, saya tidak peduli, orang yang saya identifikasi tidak akan berubah. Ouyang Shaohan berkata dengan wajah keras kepala, Hei, penampilanmu persis sama dengan saudara Singshan saat itu. Singyi menghela nafas. Paman Singyi, kemana ayahku pergi apakah dia hidup atau mati sekarang? Ouyang Shaohan memandang Singyi dan berkata, Bab 2644 ribuan nyawa. Saat itu ayahmu terluka dalam pertempuran dengan orang lain, menghilang untuk sementara, dan kemudian kembali ke keluarga dan mengatakan bahwa dia menyukai seorang wanita di luar dan ingin menikahinya sebagai istrinya. Pada saat itu, patriark sebelumnya, kakekmu, tentu saja tidak setuju. Pada saat itu, ayahmu adalah jenius pertama dari klan Singtian San setelah leluhur Singtian, dan diakui sebagai pewaris patriark berikutnya. Tentu saja, istrinya tidak bisa seorang wanita sekuler di luar. Namun, ayahmu sangat bertekad pada saat itu dan bertengkar dengan patriark sebelumnya, karena hal ini menyebabkan patriark sebelumnya berlatih kung fu dan meninggal setelah patriark sebelumnya meninggal. Karena menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah, ayahmu langsung memasuki lima tempat terlarang paling berbahaya di dunia kuno. Sejak saat itu, tidak ada lagi kabar tentang dia. Dilihat dari bahaya lima daerah terlarang, seharusnya ayahmu. Singyi meriwayatkan, beberapa kata terakhir tidak diucapkan, artinya jelas. Ayah Ouyang Shaohan seharusnya sudah lama meninggal. Ketika Ouyang Shaohan mendengar berita bahwa dia telah meninggal, tubuhnya bergetar dengan tatapan kesakitan di matanya. Ayah Ouyang Shaohan bergumam pada dirinya sendiri, terlihat kesepian. Pada saat yang sama, di antara klan Suanyuan, salah satu dari delapan klan kuno. Di sebuah ruangan, ketika Suanyuan Hong mengetahui kematian Daniel, dia terlihat sangat gila dan marah. Sialan, bagaimana kamu bisa mati? Bahkan jika kamu akan mati, kamu akan mati di tanganku. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Suanyuan Hong berkata dengan ekspresi panik. Membunuh Daniel telah lama menjadi obsesi iblis di dalam hatinya, dan itu juga merupakan motivasi terbesar untuk kultivasinya yang berkelanjutan. Dia selalu berpikir untuk membunuh Daniel dengan tangannya sendiri. Sekarang pihak lain tiba-tiba mati, dia kehilangan tujuan hidupnya sekaligus. Tenang. Pada saat ini, suara naga bercakar 10 masuk ke dalam pikiran Suanyuan Hong, membuatnya tiba-tiba menjadi tenang. Tidak masalah apakah anak itu mati atau tidak. Bahkan jika dia mati, kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi dan melangkah keranah dominasi dan reinkarnasi secepat mungkin. Pada saat itu, kamu mungkin masih memiliki harapan untuk menghidupkan kembali orang tua dan anggota klanmu. Naga bercakar 10 itu berkata dengan galak. Apa membangkitkan orang tua dan klanku? Suanyuan Hong terkejut, dan ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Bagaimana orang mati bisa dibangkitkan? Tentu saja, kekuatanmu saat ini masih sangat rendah, dan ada beberapa hal dan rahasia yang belum kamu ketahui. Setelah kamu tumbuh menjadi ahli seni bela diri sejati dan melampaui keberadaan dunia, bukan tidak mungkin untuk membangkitkan kembali mati. Hanya saja kamu harus memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang pastinya jutaan kali lebih kuat dari kekuatanmu saat ini. Naga bercakar sepuluh itu berteriak dengan suara yang dalam. Mengerti? Suanyuan Hong menjadi tenang dan mengangguk. Berkultivasi dengan keras, berusahalah untuk melangkah ke alam reinkarnasi secepat mungkin, dan kemudian kamu akan dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari pedang Suanyuan. Naga bercakar sepuluh itu berkata dengan enteng. Di wilayah Barat Kuno ini, di alam rahasia warisan Buddha dari sekte Buddha. Saat ini, tujuh sila masih duduk bersila di sana, dan patung Buddha yang sebelumnya terpadatkan di sekelilingnya telah berubah dari 20 menjadi 35. 35 patung emas, penuh dengan kekuatan para Buddha dari surga, muncul di belakang Kialmira. Cahaya Buddha bersinar di mana-mana, dan kekuatan Buddha sangat kuat, memicu tujuh sila seperti Dewa dan Buddha, menekan surga dan pemerintah 10.000 Buddha. 35 patung Buddha ini melambangkan bahwa tujuh sila telah menerima 35 cara warisan Buddha. Keluar sudah cukup untuk menimbulkan sensasi di seluruh sekte Buddha. Ini adalah angka yang belum pernah tercapai sepanjang sejarah agama Buddha, dan ini jelas merupakan keberadaan yang ajaib. Dan di tempat lain, si Tianxing juga memadatkan 13 patung Buddha di sekujur tubuhnya, jelas, dia juga telah menerima warisan dari 13 Buddha, yang dapat dianggap sebagai keberadaan yang sangat kuat. Tetapi dibandingkan dengan warisan tujuh sila dari 35 Buddha, itu benar-benar sampah dan abu. Di tempat misterius di wilayah barat ini, ada istana yang luas dan megah penuh dengan kekuatan tertinggi, di atas istana ini tergantung sebuah pelakat dengan dua karakter emas besar tertulis di atasnya, Istana Kekaisaran. Jelas, ini adalah istana Kekaisaran salah satu sekte kuno di wilayah barat, dan juga merupakan sekte kuno yang tersembunyi di balik kerajaan Fangin. Di istana ini, sekelompok orang kuat di istana sedang berdiskusi. Di depan sekelompok orang ini ada sinar cahaya keemasan, dan sesosok berdiri di sinar itu, yang merupakan penguasa istana Kekaisaran, tetapi tidak ada yang bisa melihat sosok dan penampilannya. Hal master, sekte Brahma akan menyerang sekte Buddha, haruskah kita juga mengambil tindakan? salah satu orang kuat di istana Kekaisaran bertanya kepada Tuhan Istana Kekaisaran. Tidak perlu, yang harus kamu lakukan hanyalah memperhatikan klan Malaikat. Menurut tanggalnya, kota Malaikat akan segera dibuka. Pada saat itu, kota Malaikat akan menjadi keberadaan terpenting kita. Ini diselimuti cahaya keemasan, kata Tuhan Istana Kekaisaran dengan nada dingin. Mengerti? Kami akan siap, tunggu saja kota Bidadari dibuka. Sekelompok orang kuat di Istana Kekaisaran membungkuk dan berkata, lalu mereka semua keluar, hanya menyisakan Tuhan Istana Kekaisaran untuk tinggal di sini. Tuhan Langit Berbintang, jika kamu masih hidup, maukah kamu pergi ke Kota Malaikat? Dulu, Tuhan Aula Kekaisaran membuat suara berbicara pada dirinya sendiri, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Air pasang naik dan turun, bulan terbenam dan matahari terbit. Segera hari baru dimulai. Di Aula Serigala Api Kota Cian, Daniel sedang duduk di sini makan bersama Almira dan Luolai, dan Luolai juga sementara tinggal di sini sekarang. Saat ini, Lai Sentian berjalan cepat, berdiri di depan Daniel dan membungkuk, guru baru saja mendapat berita. Berita apa? Daniel berkata dengan ringan. Aula pemurnian darah ini akan menggunakan nyawa 10.000 orang di sebuah kota untuk meningkatkan kekuatannya. Kata Lai Sentian. Kehidupan 10.000 orang di kota untuk meningkatkan kekuatan. Daniel terkejut sesaat. Benar, apa yang Kyukian Ren, penguasa Aula Pemurnian Darah, kembangkan adalah sejenis kekuatan iblis yang dapat memurnikan darah dunia untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Kali ini dia akan mengorbankan 10.000 orang di sebuah kota hidup untuk membantunya meningkatkan kekuatannya. Pada saat itu, kekuatannya kemungkinan besar akan masuk ke tingkat dominasi ke-8 dan dia pasti akan menyerang enam aula lainnya. Aula Serigala Api kita paling dekat dengan aula pemurnian darah mereka, jadi kita harus menanggung beban serangan lawan. Lai Sentian berkata satu persatu. Mengorbankan nyawa puluhan ribu orang di kota untuk meningkatkan kekuatan mereka benar-benar menjijikan. kata Daniel dengan wajah dingin. Rao, ketika dia mendengar berita seperti itu, dia juga merasa sangat marah dan tidak tahu malu terhadap Tuan dari Balai Pemurnian Darah. Lagi pula, adalah mungkin untuk meningkatkan kekuatan, tetapi mengorbankan puluhan ribu nyawa tak berdosa di seluruh kota untuk meningkatkan kekuatan sama saja dengan hewan. Bawa kami ke sana, aku ingin melihat seberapa kuat master dari Aula Pemurnian Darah ini. Daniel berteriak dengan dingin. Bab 2645 Meskipun dia bukan orang yang baik, karena Daniel mengetahui berita itu, dia tidak akan hanya melihat orang-orang di kota ini mati dengan polos, dan dia pasti akan merasa tidak nyaman ketika saatnya tiba. Bagus, Lai Sentian mengangguk. Kemudian Lai Sentian meninggalkan kota Cian bersama Daniel dan Hwokilin, Almira dan Luolai tentu saja tinggal di sini. Kota Darah Surgawi, ini adalah kota biasa di dalam area yang dikendalikan oleh Balai Pemurnian Darah, dan ada total 10.000 orang di kota ini. Semuanya adalah prajurit, setidaknya mereka yang berada di alam piling. Di antara mereka, ada sejumlah besar orang kuat di alam jiwa, dan ada juga prajurit di alam nirvana dan alam hidup dan mati. Sejak tadi malam, seluruh kota telah ditutup sepenuhnya, dan tidak ada yang diizinkan pergi. Ada juga penjaga kota, dan tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota. Perubahan ini membuat semua orang di kota merasakan kegelisahan dan kepanikan. Tampaknya bencana besar akan menimpa mereka. Faktanya, mereka telah dianggap sebagai sumber untuk pelatihan Master Aula Pemurnian Darah. Segera Master dari Aula Pemurnian Darah, Kyu Kian Ren, datang ke sini bersama sekelompok ahli dari Aula Pemurnian Darah. Berdiri di atas kota dan melihat ke bawah ke seluruh kota, Kyu Kian Ren menunjukkan seringai haus darah di sudut mulutnya. Saatnya mencerminkan nilai Anda hari ini, biarkan Anda menjadi batu loncatan menuju tingkat dominasi ke delapan. Kyu Kian Ren ini meludah dengan dingin. Hallmaster Kyu, apa yang kamu coba lakukan? Beberapa orang kuat di tingkat kesembilan hidup dan mati di kota ini memandang Kyu Kian Ren dan mengerutkan kening dan berkata langsung. Menggunakan darah kalian semua untuk membantuku meningkatkan kekuatanku, tidakkah kalian merasa sangat tersanjung? Kyu Kian Ren memandangi sekelompok orang yang berbicara dengan ekspresi muram, tetapi setelah mendengar kata-katanya, ekspresi semua orang di seluruh kota berubah. Kamu, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Pembangkit tenaga ini di alam hidup dan mati tingkat kesembilan memandang Kyu Kian Ren dan tiba-tiba berteriak. Orang kuat lainnya di kota memandang Kyu Kian Ren dengan ekspresi marah di wajah mereka. Karena kalian semua lemah, di api penyucian syura ini, yang lemah hanya bisa dibantai oleh orang lain, tidakkah kalian mengerti kebenaran ini? Kyu Kian Ren berkata dengan jijik, lalu dia melambaikan tangannya, dan darah yang tak berujung keluar langsung dari tubuhnya. Segera, cahaya darah menyebar dan menyebar, menutupi seluruh kota. Di bawah naungan cahaya berdarah ini, 10.000 orang di kota ini merasa bahwa kekuatan mereka telah ditekan, mereka tidak dapat bergerak sama sekali, dan mereka menjadi domba yang menunggu untuk disembeli. Untuk sesaat, ekspresi 10.000 orang ini tiba-tiba terlihat sangat jelek, dengan keputusasaan dan ketakutan di mata mereka. Adapun Kyu Kian Ren ini, dengan senyum gembira di wajahnya, dia menyerap darah 10.000 orang ini. Dia sangat yakin bahwa dia dapat menembus ke tingkat kedelapan dari ranah dominasi, dan kemudian memenangkan enam aula yang tersisa. Menjadi penguasa api penyucian Shura adalah hal yang mudah. Sumbangkan semua darahmu untukku. Kyu Kian Ren ini memandangi sekelompok domba yang menunggu untuk disembelih dan langsung berteriak, dia akan menyerap dan memurnikan darah mereka. Pada saat ini, tiga sosok tiba-tiba muncul di sini, itu adalah Daniel dan mereka bertiga. Jumlah Melihat ketiga Daniel muncul, Kyu Kian Ren mengerutkan kening, dan melirik Lai Sentian. Lai Sentian bagaimana kamu muncul di sini? Kyu Kian Ren menatap Lai Sentian dan langsung berteriak. Kyu Kian Ren, kamu benar-benar kejam. Demi kekuatanmu sendiri, kamu harus mengorbankan 10 ribu orang. Lai Sentian menatap Kyu Kian Ren dan mendengus dingin. Lai Sentian, kamu telah menghilang selama beberapa bulan, dan kamu sudah cukup. Kapan kamu menjadi begitu baik dan baik hati? Untuk orang-orang di api penyucian Asura, demi kekuatan, apalagi mengorbankan 10 ribu, bahkan jika mereka mengorbankan 100 ribu, bagaimana dengan 1 juta? Tidak ada kemanusiaan, moralitas, kebajikan di sini, kamu segera pergi, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Melihat Lai Sentian, Kyu Kian Ren berteriak, penting baginya untuk meningkatkan kekuatannya sekarang, dan dia belum ingin melawan-lawan, sampai dia menembus kekuatannya, dia dapat membersihkan hal-hal mudah lawan. Bagimu, 10 ribu nyawa ini bukan apa-apa, tapi bagiku, itu semua adalah nyawa baru. Kamu bisa membunuh orang, tapi jika kamu ingin mengorbankan 10 ribu orang tak bersalah untuk meningkatkan kekuatanmu, maka aku tidak akan pernah mengizinkannya. Daniel berdiri, menatap Kyu Kian Ren dan berteriak dengan dingin. Siapa kamu, nak kamu berani mencampuri urusan orang lain, dan kamu ingin bunuh diri. Kyu Kian Ren memandang Daniel dan berkata dengan nada menghina. Berani, beraninya kamu tidak menghormati tuanku. Lai Sentian memandang Kyu Kian Ren dan berteriak keras. Tuanmu yang agung dari Aula Serigala Api, seorang pria kuat di alam kekuasaan tingkat ketujuh, benar-benar mengenali seorang anak laki-laki sebagai tuannya. Sepertinya otakmu benar-benar rusak. Kyu Kian Ren memandang Daniel dengan jejik. Kamu, Lai Sentian tampak marah dan hendak bergerak, tetapi dihentikan oleh Daniel. Otaknya tidak rusak, tapi otakmu akan segera rusak total. Daniel menatap Kyu Kian Ren dengan dingin dan berteriak dengan dingin. Nah, sepertinya kamu benar-benar ingin mengadili kematian. Kyu Kian Ren menatap Daniel dengan dingin dengan niat membunuh yang dingin muncul di matanya dan kekuatan mengerikan dari alam dominasi tingkat ketujuh meletus dari tubuhnya. Melihat Kyu Kian Ren akan menyerang Daniel, Lai Sientian ingin membantu, tetapi dihentikan oleh unikorn api. Jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak cukup memenuhi syarat. Daniel melihat Kyu Kian Ren ini dan mendengus cijik. Pergilah ke neraka. Kyu Kian Ren berteriak dingin, melambaikan tangannya dan menyerang Daniel. Pedang hukuman Daniel mengayunkan pedang eksekusi lagi, menyebabkan pedang eksekusi memberikan pukulan fatal, dan kekuatan Daniel juga meletus sepenuhnya. Gemuruh Sesekali, di bawah kendali Yuan Ling, Jiu Shen Jian ini dapat melepaskan pukulan yang sangat kuat, membunuh yang super kuat di alam yang mendominasi. Dia telah berurusan dengan master pedang dari Gunung Shen Jian dan Raja dari Dian Chang Song dengan pedang ini sebelumnya, tapi sekarang dia telah melepaskan kekuatan pedang eksorsisme lagi. Tapi karena belum beberapa hari sejak terakhir kali kita berurusan dengan penguasa Chang Song itu. Kekuatan pedang dewa penghukum ini tidak dapat meletus dengan kekuatan yang sama seperti dua kali sebelumnya, yang cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat delapan dari alam dominasi. Namun meski begitu, kekuatan yang meletus dari pedang Sushen langsung melukai Kyu Kian Ren. PFFT Uhuk Uhuk Kyu Kian Ren ini mundur dengan keras, memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat, dia terbatuk sebentar, dan menatap Daniel dengan tatapan tidak percaya di matanya. Kekuatan pedang ini secara langsung melukai Kyu Kian Ren, dan napasnya tampak sangat lemah dan tidak teratur. Karena kamu ingin memunikan darah orang lain untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri, maka hari ini aku akan membiarkanmu merasakan darah mengalir dari tubuhmu sendiri. Daniel memandang Kyu Kian Ren dan berteriak. Segera setelah itu, dia melakukan teknik rahasia pelindung sekte bulan darah yang telah dia pelajari di gua sekte bulan darah yang kuat, kutukan pemakan darah untuk membunuh. Terima kasih.